Kami percaya kepada Engkau Tuhan, Bapak sore hari ini berkatilah pemberitaan firmanmu jadi kebenaran yang memerdekakan kami. Biar kami boleh punya spirit yang berbeda seperti kaleb Tuhan, kami percaya kami akan masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati umatmu berikan roh hikmat dan wahyu supaya bisa menangkap maksud firmanmu sesuai dengan yang kau mau Tuhan. Tolong hambamu, karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan roh kudus penuhnya. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen, silahkan duduk kembali. Pusin nama Tuhan, hari ini saya akan khotbah tentang roh yang berbeda, a different spirit. Kita akan baca terlebih dahulu dalam bilangan 14 tentang pemberontakan umat Israel. Karena ayatnya panjang, saya kat kita mulai dari ayat 11 lalu kita lompat ke ayat 19. Kita baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memeluri suruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di Padanggurun. Namun telah sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat 24, tetapi hambaku kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan, ketika bangsa Israel hampir masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah kanaan. Tuhan menyuruh mereka mengintai tanah itu. Lalu setelah para pengintai ada 12 orang kembali. 10 diantaranya membawa berita yang kurang baik. Berita yang menakut-nakuti bangsa Israel sehingga iman mereka kecil. Tuhan marah ketika melihat reaksi umat Israel yang bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Kemudian mereka berpikir untuk kembali ke Mesir bayangin. Nah karena Tuhan marah, akhirnya kita tahu di akhir kisah bangsa Israel. Tidak ada yang boleh masuk ke tanah perjanjian selain dari mereka yang berusia 20 tahun ke bawah. Kecuali Kaleb dan Yesua. Bilangan 32 ayat yang ke 11 sampai 12. Diceritakan tentang hanya mereka yang berusia 20 tahun ke bawah yang bisa masuk tanah perjanjian. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yesua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah mari kita belajar dari kegagalan bangsa Israel. Apa yang membuat mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan apa yang membuat Kaleb dan Yesua menjadi berbeda. Nah mari kita baca sama-sama dalam bilangan 14 ayat 24 dikatakan Tuhan bilang gini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Itu terjemahannya dalam bahasa Inggris ya dalam Alkitab NIV. Dikatakan dalam Numbers 14 verse 24. But because my servant Kaleb has a different spirit. Katakan different spirit. Roh yang berbeda. Atau bahasa lain mengatakan opposite spirit. Roh yang berlawanan. Dan follows me wholeheartedly. Kaleb itu punya roh yang berbeda. A different spirit. Dan dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan roh yang berbeda. Mengikut Tuhan sepenuh hati. Apa yang Tuhan maksud dengan roh yang berbeda? Kita mau belajar tentang karakter Kaleb. Dari 12 pemimpin suku Israel yang diutus untuk mengintai ke Tanah Kanaan. 10 kembali dengan berita buruk. Dua orang kembali dengan perkataan yang luar biasa. Karena punya roh yang berbeda. Mari kita belajar dari hidup mereka. Yang pertama. Orang-orang yang punya roh yang berbeda. Adalah mereka yang lebih mempercayai janji Tuhan daripada keadaan. Katakan amin. Kaleb dan Yosua merupakan salah satu dari sekian juta bangsa Israel. Yang mendengar janji Tuhan bagi keturunan Abraham. Katakan amin. Mereka tahu enggak bahwa Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan. Tapi pada kenyataannya ketika mereka sampai ke Tanah Kanaan mereka melihat tanah itu memang luar biasa baiknya. Tapi besar tantangannya untuk merebutnya. 10 pengintai dipimpin oleh keadaan. Mereka terima janji Tuhan. Tapi mereka lihat keadaan sulit dan tidak mungkin. Tapi hanya dua orang yang berkata-kata dengan iman. Dan bisa melihat kebaikan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Bisa melihat janji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menjanjikan. Bilangan 14 ayat ke-7. Mari kita lihat apa yang Kaleb sampaikan kepada umat Israel. Bilangan 14 ayat ke-7 dan ke-8. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah katakan luar biasa baiknya. Bukan sekedar baik. Luar biasa baiknya artinya bagus banget. Ibaratnya kalau kita lagi picing-picing buat investasi ini sangat-sangat bagus. Ayat 8. Lihat apa yang Kaleb katakan. Dia enggak ngomong soal, wah disana ngeri loh. Dia bilang gini, jika Tuhan berkenan kepada kita. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Spirit yang berbeda. Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Dia percaya janji Tuhan. Dia punya iman. Bahwa kalau Tuhan berkenan, enggak ada yang mustahil. Dalam hidup kita, seringkali waktu kita terima janji Tuhan. Keadaan di depan mata itu berbeda. Makanya orang sering bilang gini, ngomong gampang, jalaninya susah. Kita terima janji Tuhan. Keadaan seringkali berlawanan. Mari punya spirit yang berbeda seperti Kaleb. Dalam keadaan yang enggak baik, harus bisa melihat hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saat keadaanmu sepertinya enggak bagus. Bisa enggak kamu lihat ada kebaikan Tuhan di situ. Bagaimana tanggapan Kaleb? Kaleb bilang, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Sementara yang lain, ngomongnya beda. Saya mau tanya, Tuhan tahu enggak apa yang akan dihadapi oleh bangsa Israel di Tanah Kanaan? Pasti tahu. Kenapa enggak disuruh langsung masuk aja? Kenapa disuruh mengintai? Tuhan lucu kan? Kenapa? Pernah berpikir enggak? Karena Tuhan pengen lihat reaksi hatinya. Tuhan itu kalau mau memberkati kita, segampang membalikan telapak tangan. Tapi yang seringkali Tuhan mau kerjakan adalah hati kita. Siap enggak kita terima janji Tuhan? Bilangan 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai Tanah Kanaan. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sekali lagi janji Tuhan. Dari setiap suku, nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Yang dipilih adalah 12 pemimpin, bukan orang sembarangan. Tuhan menguji 12 pemimpin ini. Dari mereka yang pergi ke sana, 10 menyampaikan berita yang enggak bagus. Bilangan 13 ayat 27. Coba lihat, Anda punya mental seperti Kaleb atau 10 pemimpin. Ayat 27. Mereka menceritakan kepada Musa demikian. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, kayaknya mereka bawa pulang nih contohnya. Mungkin apel gede banget gitu ya, pisang gede banget gitu ya. Semangka gede banget. Eh 28. Hanya, katakan hanya. Kan kayak kita ya. Emang sih Tuhan. Suami yang Tuhan kasih tuh. Ganteng. Baik. Tapi ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Keturunan enak itu orang raksasa. Saya mau skip sampai situ aja. Orang-orang yang punya roh yang berbeda. Saya katakan tadi, lebih mempercayai janji Tuhan daripada keadaan. Hidupnya enggak dipimpin sama keadaan. Bisa ngerti maksud saya? Dia percaya, dia punya iman. Karena Tuhan sudah berjanji dalam hidupnya. Orang percaya, harus punya spirit yang berbeda. Dia enggak boleh hidup dipimpin realita. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan kemustahilan. Setuju katakan amin. Kalau Anda sebagai orang percaya dan mengaku punya iman. Tapi Anda masih dituntun sama keadaan. Anda enggak punya iman. Orang yang mengaku punya iman, percaya kemustahilan. Katakan amin. Tuhan enggak bisa bekerja dalam hidupmu. Kalau kamu batasi Tuhan dengan pikiranmu. Kenapa mereka takut? Sementara mereka disuruh Tuhan untuk pergi. Karena mereka enggak percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Saya kasih tahu, pernahkah bangsa Israel setelah lihat mujizat yang Tuhan lakukan. Terus enggak bersunggut-sunggut. Pernah enggak? Enggak pernah. Kerjaannya apa? Bersunggut-sunggut Tuhan posen. Tadi di awal kita baca. Mereka itu sepuluh kali mencobai Tuhan. Kurang ajar enggak? Sepuluh kali. Meskipun Tuhan bilang, aku telah melakukan begitu banyak mujizat. Tapi mereka enggak percaya. Kesel enggak kira-kira? Saya bisa merasakan suami-suami yang udah coba meyakinkan istrinya. Aku enggak punya selingkuhan. Tuhan, aku enggak ada naksir teman kerja. Aku cinta sama kamu. Tapi enggak percaya. Saya yakin istri yang cemburuan bikin suaminya lelah. Sama kayak Tuhan. Kamu nih kok enggak percaya sih kalau Tuhan itu punya kuasa. Seringkali. Kita kalau hidup dipimpin sama keadaan. Kita tuh putus asa. Benar enggak? Saya jujur aja ya. Saya kan dapet visi dari Tuhan melahirkan seribu pemimpin buat Indonesia. Kalau saya tuh lagi putus asa sama anak-anak asu saya nih. Rasanya tuh kayak gini. Tuhan katanya melahirkan seribu pemimpin. Pemimpinnya kayak gini. Hah? Maaf. Buang baju di kloset. Asrama tuh baru nyedot pake mobil tinja. Di dalam kloset isinya apa? Pembalut sama baju. Saya enggak bisa nyalain anak-anak sih jujur sih. Karena asrama itu banyak tamu guru-guru pedalaman yang kita training. Mereka datang dari mana-mana kan. Mereka datang kita training mereka pergi. Kita enggak bisa nyalain anak-anak. Tapi Anda bisa ngerti maksud saya. Akhirnya saya edukasi nih tim saya di asrama. Kalian udah saya kasih tau berulang-ulang. Siapapun yang datang ke asrama anggap mereka tarsan. Yang enggak pernah datang ke kota. Enggak usah anak asrama. Mau lo liatin. Kursi klosetnya ditulis. Dilarang jongkok. Masa kamu enggak bisa lihat itu toilet jongkok atau bukan? Gitu kan bahasanya gitu ya. Tapi tetap jongkok gak? Jongkok. Lah toilet tuh mahal. Gitu kan. Saat saya putus asa nih ngelihat berita-berita. Saya kasih tau ya. Hidupmu enggak boleh dituntun berita. Karena berita-berita yang kita dengar tuh melemahkan iman kita loh. Kadang-kadang tuh ya. Lebih baik enggak menonton TV. Benar. Lebih baik tuh dengerin yang inspirasi-inspirasi. Yang berguna gitu ya. Yang membangun iman. Bentar klik. Lihat berita. Empat orang bunuh diri. Terjun. Dari apartemen. Di penjaringan Jakarta Utara. Oh pemeneh. Gak membangun. Gue mau khotbah. Munculnya begitu di Instagram. Gak usah lihat udah. Makanya saya males lihat Instagram. Jadi. Kita itu kadang-kadang pasti lemah kalau lihat berita-berita. Orang bilang gini. Ekonomi lagi sulit. Bisnis lagi lesu. Orang-orang mulai nahan duit. Apalagi pemilu gitu kan bahasanya. Tiap ujung tahun. Enggak pemerintah. Enggak pendeta. Ngomongnya sama. Tahun depan tidak akan lebih mudah. Oh pun gak medeni. Bahasa Indonesianya apa gak nakut-nakutin. Kita juga jadi lemah benar gak. Kita gak boleh hidup dipimpin keadaan. Saya terima janji Tuhan. Lihat kenyataan. Indonesia kayak gini nih masih bisa diselamatkan gak sih Tuhan. Masih layak gak gak sih saya nih. Jauh-jauh pulang dari Australia tinggal disini memperjuangkan. Seribu pemimpin buat Indonesia tuh masih layak gak sih. Kadang-kadang tuh putus asa liat berita-berita tentang pemerintah gitu loh. Ngerti gak sih. Tapi saya gak mau hidup dipimpin keadaan. Waktu pandemi datang 2020. 2019 baru dapat visi dari Tuhan. Visinya keren mok. Tuhan bilang gini. Henny apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia. Saya jawab pemimpin Tuhan. Tuhan bilang lahirkan seribu pemimpin buat Indonesia. Bangun sepuluh sekolah berasrama. Tiba-tiba pandemi datang. Donasi turun. Teman-teman yang support tau-tau berhenti. Berhenti, berhenti. Gereja berhenti support, berhenti support. Sini jobless. Kehilangan pekerjaan. Saya dan suamiku yang terganteng sedunia. Gak bisa kotbah. Kenyataan di hadapan kita. Berbeda dengan harapan kita. Baru terima janji Tuhan keadaan. Jungkir balik. Tapi hidupmu gak boleh dipimpin sama keadaan. Roh yang berbeda. Meyakini bahwa apapun tantangannya. Tuhan yang mengutus aku lebih besar dari semuanya. Amen. Kaleb punya roh yang berbeda. Karena dia bisa melihat bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Bilangan 13 ayat 31. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb dan Joshua berkata gini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat dari kita. Orang-orang yang dipimpin keadaan merasa dia kecil. Saya kasih tahu kenapa orang jadi takut dan khawatir. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Paling enak saya kasih tahu. Belajar mengandalkan Tuhan. Kamu mau tidur tuh. Besok masih hidup gak ya? Khawatir. Betul gak? Besok suami saya selingkuh gak ya? Dipikirin. Orang yang hidupnya dipimpin oleh kekhawatiran. Itu penuh asumsi. Asumsi sama dengan khawatir hal-hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Kekhawatiran kita jalan duluan daripada Tuhan. Kita udah khawatir duluan. Tuhan belum bekerja. Kita udah khawatir duluan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan melihat dirinya kecil. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat bahwa Tuhan sanggup mengerjakan jauh lebih besar. Jauh lebih banyak dari apapun yang aku sanggup doakan maupun pikirkan. Katakan amin. Dunia ini penuh dengan tantangan. Kalau anda gak punya spirit yang berbeda, anda gak punya iman. Orang-orang yang punya roh yang berbeda. Percaya bahwa perkenanan Tuhan yang paling penting dalam hidupnya. Kaleb bilang gini. Jika Tuhan berkenan. Wow keren banget. Makanya kenapa kita harusnya fokus kepada perkenanan Tuhan. Karena saya yakin perkenanan Tuhan adalah kunci anugerah Tuhan. Kamu mau rumah tanggamu diberkati. Kamu harus sehati. Harus sepakat. Harus setia sama pasanganmu. Kamu mau usahamu diberkati. Harus jujur. Bisnis salah dalam takut akan Tuhan. Yang kamu kejar itu bukan duitnya tapi perkenanan Tuhannya. Berkat itu cuma akibat. Perkenanan Tuhan itu kunci dari segalanya. Kalau Tuhan berkenan dia akan menyerahkan kepada kita. Katakan amin. Makanya di tangan pengharapan. Saya wanti-wanti sama staff. Kerja yang jujur. Takutlahkan Tuhan. Manusia enggak lihat yang kamu buat tapi Tuhan tahu yang kamu buat. Jangan pernah nipu Tuhan. Kalau sampai Tuhan enggak berkenan. Apapun yang kita kerjakan enggak akan ada jalan. Amen. Orang yang punya roh yang berbeda. Akan menenteramkan bukan mengacaukan. Katakan amin. Kaleb di tengah-tengah luapan kekhawatiran dan ketakutan bangsa Israel. Wah mereka itu orang-orang raksasa. Dalam bilangan 13 ayat 32. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Sepuluh pengintai menyebarkan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Mereka bilang gini. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu suatu negeri yang memakan penduduknya. Raksasa yang makan orang katanya gitu. Yang kami lihat di sana orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Yang kami lihat di sana orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan lebih dasyat lagi mereka hiperbola. Mereka bilang gini. Kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Untung dia enggak bilang jangkrik. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Hiperbola enggak? Hiperbola. Orang yang penuh dengan kekhawatiran itu membesar-besarkan masalah. Padahal masalahnya enggak besar. Tapi sok ngebesar-besarin masalah. Padahal harusnya kita membesar-besarkan Tuhan. Yang dilakukan Kaleb. Dia menentramkan. Sementara 10 pengintai itu membusukkan hati orang Israel. Membuat mereka takut. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri ini. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amen. Coba periksa perkataanmu. Perkataanmu itu baik enggak di saat yang tidak baik. Atau perkataanmu itu malah bikin orang panik. Saat suamimu lagi gunda-gulana. Tantangan. Dikerjaan. Masalah pergumulan. Kamu bikin dia tentram atau panik. Ayo punya roh yang berbeda. Jangan bawa berita busuk kemana-mana. Beritakan kebesaran Tuhan yang sanggup menolong kita. Katakan amin. Yang terakhir. Orang yang punya roh yang berbeda. Adalah orang-orang yang takut kepada Allah bukan manusia. Katakan amin. Tahu enggak penting belajar takut sama Allah itu apa? Kita kalau takut sama seseorang. Kita akan berusaha berkenan sama dia. Kita akan berusaha untuk menyenangkan hati orang itu. Kita cari muka sama dia. Betul? Tapi saya temukan banyak orang Kristen yang lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah. Contoh. Kalau sama pejabat kita takut. Apalagi yang pakai seragam. Betul? Iya apa iya? Jangan ada dusta diantara kita. Kalau sama orang kaya kita takut. Iya apa iya? Iya. Aku senang loh kamu jujur. Kalau sama atasan kita takut. Iya apa iya? Ih jujur banget. Tapi kalau nipu orang kok enggak takut? Kok kalau bikin dosa enggak takut? Membuktikan kita lebih takut orang daripada Tuhan. Karena waktu kita bikin dosa. Itu bukti kita enggak takut Allah. Waktu kita berbuat jahat sama sesama. Itu bukti kita enggak takut Allah. Kita harus belajar lebih takut kepada Allah daripada manusia. Keren banget Kaleb. Di bilangan 14. Sementara bangsa itu mulai. Wah Tuhan. Mereka kurang ajar. Mereka bilang lebih baik kami pulang ke Mesir. Ayat 9. Hanya. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lihat enggak? Dia bilang jangan berontak sama Tuhan. Karena lu enggak boleh kurang ajar sama Tuhan. Lu enggak boleh kurang ajar sama Tuhan. Malah takut sama orang. Padahal apalah manusia. Manusia itu apa kata firman Tuhan. Ditiup hilang. Mau songong-songong kita ini. Enggak usah Tuhan pites. Tuhan tiup. Modar kok eh. Loh saya ini pernah di rumah sakit enggak bangun 10 hari. Cuma urusan apa? HB turun. Enggak usah pakai kanker lah. Tolak dalam nama Yesus. HB turun sampai tujuh. Enggak bangun saya. Seumur-umur lahir enggak pernah putih. Langsung putih saya. Sikat gigi pingsan. Lagi sikat gigi. Dibuk pingsan. Maaf ke toilet aja perlu dituntun. Akhirnya dokter putuskan saya pipis BAB di panjang. Enggak boleh bangun 10 hari. Urusan HB rendah aja. Enggak bisa berdiri. Kita mau sok-sokan sama Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Pencipta alam semesta. Pemilik hidup kita. Apalah manusia. Jangan takut sama manusia. Takutlah sama Allah. Yang menentukan hidup dan mati kita. Katakan amin. Lihat ayat 10. Kurang ajarnya bangsa Israel. Bilangan 14. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam. Hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Setelah Yeshua dan Kaleb membela Tuhan di hadapan mereka. Mereka mau lempar pakai batu. Punya roh yang berbeda. Enggak takut sama manusia atau ini. Berhadapan dengan ribuan bahkan jutaan orang Israel. Kaleb dan Yeshua berani berdiri dan mengampaikan kebenaran. Melakukan tindakan yang tidak favorit. Berada di sisi yang berbeda dari semua orang. Ibarat saya sendiri disini dan kalian semua disana. Yosua dan Kaleb berani menghadapi mereka semua. Dan menyampaikan kebenaran. Berapa banyak kita di masa saat ini. Di akhir jaman yang jahat ini. Di mana begitu banyak fenomena-fenomena akhir jaman. Terjadi. Yang harusnya najis dikatakan kudus. Yang harusnya tidak halal dikatakan halal. Di sekolah-sekolah, di buku-buku. Anak-anak diajarkan untuk menerima orang tua yang mama dan mama, papa dan papa. Bisa paham maksud saya? Apakah anda sebagai anak Tuhan. Di tengah-tengah jaman ini berani berkata, tidak boleh. Mungkin anda kerja di pemerintahan. Anda punya hak menentukan. Atau anda akan bilang gini. Daripada gue dirajam batu sama semua orang. Saya mau curhat sedikit. Sebagai pengkotbah tidaklah mudah. Mimbar yang cukup viral. Adalah sebuah bahaya. Saya salah ngomong sedikit saja. Bisa jadi bumerang buat saya. Banyak netizen yang mengkritisasi saya dengan kata-kata yang begitu jahat. Banyak yang menyerang saya. Kalau mereka mau tanya, datang ke ICI dan ajak saya bicara. Saya pasti jelaskan. Tidak mungkin di sosial media. Tidak cukup kata-kata mau berapa banyak diketik di situ. Tetapi serangan-serangan dari pendeta, dari netizen. Saya sedih kenapa orang Kristen bisa berlaku demikian. Tetapi, saya melihat gini. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh takut menyampaikan kebenaran. Mungkin saya akan kehilangan follower. Buat saya tidak masalah karena saya tidak pernah beli follower. Tapi yang saya tidak mau kalau saya tidak jadi saksi. Jadi hal-hal yang menurut saya oke. Mungkin saya salah-salah menyampaikan. Atau kata-kata saya keliru. Sudah rendah hati, saya take down saja. Saya take down, saya archive. Bukan di delete, saya archive. Karena menurut saya memicu konflik tidak baik. Karena saya orang yang cinta damai. Tapi sebagai anak Tuhan, dengar baik. Kalau Anda memang mendengar firman dan Anda tidak sepakat sama pendeta. Zaman sekarang, netizen itu bisa lawan pendeta. Bisa serang. Bisa kotbain balik. Ya kan? Zaman sosial media ini tidak mudah buat kami pengkotbah-pengkotbah. Bagus sih. Jadi kita juga kotbahnya benar gitu. Tapi caranya itu saya mengerikan. Saya diancam. Saya akan dibawain pengacara. Mereka akan kirim surat ke saya. Suratnya itu surat apa? Surat tuntutan kah? Saya tidak paham. Dia mau bawa pengacara. Karena dianggap di kotbah saya, saya menyinggung salah satu jenis profesi. Saya tidak mau sebut lagi karena nanti jadi masalah. Pusing aku ini. Saya kan kalau kotbah apa-apa itu suka cerita tentang hidup saya. Saya kan kotbah tentang apa yang saya alami. Dianggap itu menjatuhkan profesi itu. Gemes aku pengen tak sebut saja. Jadi dia bilang, asosiasi profesi ini tersinggung karena kotbah saya. Dan mau mengirimkan surat kepada saya beserta pengacara mereka. Anggap gini, saya cerita di kotbah, gue beli roti di mal, gue sakit perut sampai keracunan. Apakah lalu asosiasi tukang-tukang roti di mal mau ngesusah ya? Kata roti kan general. Saya tidak pernah menyebut brand, tidak pernah menjatuhkan nama orang. Hanya menyebut satu profesi yang saya alami, teman yang begini itu begitu. Marah. Tersinggung orang-orang yang merasa seprofesi. Ngeri gak tuh? Ini zaman, edan, anak-anak sekarang. Benar tuh lagu tuh. Pengkot baca dilawan gitu. Tapi saya dihibur Tuhan. Masmur 118 etnam. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dimalakukan manusia terhadap aku? Paling banter karena kamu banyak duit, kamu penjarain aku. Penjarain aja. Kalau Tuhan yang mengizinkan aku masuk penjara, biarin aja. Kalau kamu mengorbanin ribuan anak-anak dengan membusukkan nama saya, silakan aja. Saya mau lihat apa yang dia tuai nanti ke depan. Saya gak takut. Karena saya harus beritakan kebenaran. Saya gak merasa saya menjatuhkan orang. Orang yang takut akan Tuhan. Ini yang penting. Lebih mengejar perkenanan Tuhan daripada manusia. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. hari-hari ini banyak fenomena-fenomena ideologi-ideologi yang gak sesuai kebenaran firman Allah. Anda harus berani menyuarakan kebenaran jangan mau main amin aman. Anak Tuhan jangan cuma mau aman. Harus berani menyuarakan kebenaran. Tapi harus mengerti kebenaran firman. Roma 12 ayat 2 berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dari dulu kita sudah ditakdirkan anak Tuhan gak boleh sama nilai-nilainya. Kita harus punya roh yang berbeda. Roh yang berlawanan dengan dunia. Yesus di jamannya berlawanan dengan jutaan orang-orang yang menentang dia bukan? Waktu dia disalib adakah yang membela dia? Gak ada. Rasul Paulus di pencara. Stefanus di Raja Mbatu. Semua orang yang punya roh yang berbeda akan menghadapi masa yang berlawanan dengan dia. Anak Tuhan harus tetap berani pegang kebenaran. Saya mau akhiri. Masalahnya gini. Bagaimana kita membedakan mana yang benar mana yang salah. Yang pertama pengenalan kita akan Allah. Daniel 11 ayat 3-2 kita baca sama-sama. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi sama-sama yang keras umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Anda harus intim sama Tuhan. Anda harus mengalami Tuhan. Supaya Anda kenal Tuhan. Tuhan ku enggak begitu. Anda harus kenal. Saya kenal suami saya. Kalau ada orang yang membusukkan suami saya kepada saya. Saya enggak akan percaya. Saya lebih kenal dia. Paham maksud saya? Anda harus kenal Tuhan. Pengenalan muakan Tuhan membuat engkau bisa tahu ini benar ini salah. Yang kedua Roma 10 ayat 3 Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yang bisa membuat kita membedakan benar dan salah adalah pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda ingin berdiri teguh di tengah-tengah zaman yang edan ini Anda harus mau terus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan harus jadi satu-satunya landasan kebenaran dalam pikiran kita. satu-satunya kebenaran dalam pertimbangan hati kita apapun yang tidak sesuai firman Tuhan itu tidak benar. Kita harus belajar dewasa dalam iman. Ibrani 5 ayat 14 ayat terakhir. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera katakan yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. karena Anda tahu kebenaran begitu Anda disuguhkan sesuatu yang tidak benar Anda tahu tidak? Tahu. Kenali aslinya supaya Anda tahu palsunya. Kuasai firman Tuhan baca Anda harus mau dengar firman. Saya kasih tahu kalau firman Tuhan itu makanan keras artinya tidak enak. Makan nasi keras enak tidak? Daging keras enak tidak? berarti waktu kita dengar firman itu tidak enak buat daging kita. Tidak enak buat telinga kita. Pedas sakitin. Tapi itu makanan keras. Kenapa bagus? Mengikis ego kita. Mengikis dosa kita. Mengikis kedagingan kita. Itu yang mendewasakan kita. Kalau Anda biasa hidup kudus Anda bisa peka mencium yang tidak kudus. mari hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Anda akan tahu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Miliki roh yang berbeda. Mempercayai janji Tuhan lebih dari keadaan. Takut akan Allah bukan manusia yang mau belajar seperti Kaleb katakan amin. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu menolong kami supaya kami mampu menghidupi kebenaran firmanmu. Biarlah kami tumbuh jadi orang-orang Kristen orang-orang percaya yang kuat tumbuh berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami peka membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Berikan kami roh yang berbeda Tuhan yang berani berdiri di tengah-tengah zaman yang bertentangan dengan firman. Kami tetap hidup takut akan Tuhan dan berani punya roh yang berbeda dan percaya janji Tuhan melebihi keadaan. Tolong umatmu oleh anugerahmu genapilah janjimu dalam hidup mereka. Tuhan pelihara mereka di tengah-tengah tekanan dunia yang jahat supaya mereka terus berdiri teguh percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.